Polres Jumber menggelar Pasar Mura di Jalan Gatot Subroto Jumber atau tepatnya di sebelah Mapolres Jumber. Stand yang melibatkan perusahaan BUMN maupun swasta berbagai kebutuhan pokok dijual di sini. Tidak hanya itu, di Pasar Mura ini juga ada stand dari Bank Indonesia bagi masyarakat yang akan menukar uang pecahan baru. Dengan prinsip jual rugi untuk membantu masyarakat, bahan pokok seperti berat, gula, telur, baju, serta kebutuhan pokok masyarakat lainnya dijual lebih murah daripada harga di pasar. Kapolres Jumber beserta istri pun turun tangan membantu para penjual dengan melayani jual beli dengan pembeli. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat langsung menyerbu berbagai stand tersebut. Pagi ini sampai dengan besok, Polres Jumber menggelar Pasar Murah Ramadan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Ini kita menyertakan 17 stand. Di antaranya ada sembako dari Indomaret, Alfamaret, Hipermart, kemudian bulok, kemudian gula dari PG Semboro, kemudian ada telur dari Rasinti, ada juga konveksi, yaitu dari Lipo Mall, dari Matahari. Ada jual-jual baju, di mana rekan-rekan yang membuka stand di sini adalah dengan moto prinsip siap rugi. Jadi gula yang dijual Rp12.500 itu kami jual Rp10.000, kalau di pasangan Rp12.500 kami jual Rp10.000. Kongguan di luar harga pasar Rp80.000, di sini jual Rp70.000, selisih Rp10.000. Dalam sambutannya Kapolres menghimbau kepada masyarakat Jumber untuk datang mengunjungi Pasar Murah yang digelar hingga Minggu 18 Juni ini. Dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, diharapkan kegiatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan untuk lebaran tahun ini. Dari Mapolres, Yudha di Jumber 1 TV melaporkan.